Halo pemirsa balik lagi di segmen kita yang keberapa ini ya yang terakhir aduh sedih banget ya jadi hari ini eh hari ini di segmen ini bakal apa ya ada pesan dan pesan pesan dan apa nih pesannya mau disampaikan jadi belibet gitu ya belibet ya belibet kenapa ini mungkin karena lihat abang ganteng dari timur ya mengalihkan mengalihkan lidah seperti itu terima kasih anda masih bersama kami tentunya itu dia tadi lagunya yang sangat spesial sangat fenomenal lagunya judulnya apa dari salon seven seberapa pantas seberapa pantas mungkin semuanya pantas buat anda gitu ya kan sebuahnya pantas buat anda lagu ini memang sangat untuk mewakili perasaan saya buat tapi kalau misalkan untuk dirumah gitu nggak suka tapi kalau misalkan lagi berkumpul lagi bercerita berkumpul sama kawan gitu itu kopi itu yang minuman yang pas betul asyik inspirasi 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 apa inspirasi kopi sangat luar biasa ya kan walaupun pahit tapi yang apa ya bikin menghidupkan rasa-rasa atau menghidupkan sendi-sendi yang sudah mati kenapa jadi bahas kopi ada kami filosofinya ngeri lah ini abang kan mau ngosinya nih pesannya bersampaikan aduh belum sih sebenarnya belum sih sebenarnya gitu ya kan supaya kita itu nggak cepat berakhir ini berakhir begitu mungkin dari abang karena ini memang segmen terakhir sebenarnya dan sebetulnya saya itu nggak mau akhiris acara ini gitu loh karena masih banyak yang perlu diperbincangkan yang sangat ya kan yang sangat apa ya sangat asik untuk dibahas dan saya itu pengen menggali lagi terkait kepemudaan Muhammad mati ya itu sendiri ya mungkin kita itu pengalir sejarahnya karena sejarahnya sudah mengupas sedikit ya Bang ya kan bukan semuanya ya artinya kulitnya saja gitu agalah pemirsa di rumah karena ini segmen terakhir mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan pada segmen atau yang kita kupas pada malam-malam hari ini Bang yang dari ketua kepengurusan pergerakan pendidikan apa tadi bidang pendidikan dan kaderisasi bidang pendidikan dan kaderisasi gitu kan mungkin saya titip salam buat pak ketua nanti siap Bang mungkin beliau mungkin beliau lagi menyaksikan Oke saya juga bang pengen cari yang kedua jadi yang kedua asiknya adalah asik ini asik itu kalau misalkan kita bincang namanya cinta kalau mbak cinta itu enggak ada abisnya betul sekali Oke Bang mungkin ada yang mau disampaikan yang pertama tadi itu dari pergerakan atau sejarahnya itu sendiri dan disampaikan juga terkait untuk menghimbau dari ketua kaderisasi terkait wabah virus korona ini yang sudah merajalela dimana-mana khususnya di Kalimantan Tengah itu sendiri sudah zona merah udah kena redzone ya betul saya itu susah kalau bagaimana untuk baca bahasa Inggris gitu tulisan Inggris itu kayak susah banget udah karena lidah saya ini kayak udah Indonesia banget ya mungkin ada yang mau disampaikan silahkan ya terima kasih Mas Alex dan Mbak nonop eh yang pertama saya kira terima kasih ya kepada jurnal TV yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah untuk berbincang-bincang ya dan menyapa seluruh pemirsa jurnal TV khususnya program Tik Tok ini yang memang sasarannya adalah para milenial dan ya namanya juga kami pemuda gitu ya kami Alhamdulillah punya-punya semangat untuk untuk yang masih merasa masih muda juga bukan generasi X iya saya hitungannya generasi 90-an Oke jadi bukan iya tapi dengan generasi yang sekarang ini kita jangan sampai kemudian ada jarak yang begitu jauh betul jangan ada jarak diantara kita hahaha ya kemudian itu yang pertama terima kasih yang berikutnya ini saya kira kita masih dalam suasana apa lawan kovid-19 ya jadi kita dari pemuda Muhammadiyah tak bosan-bosannya menghimbau pada kita semua baik yang ada di studio maupun kepada pemirsa yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan menjaga kebersihan segala himbawan yang ada ya jadi pemerintah yang telah mengeluarkan himbawan untuk stay at home work from home dan semacamnya itu ditujukan buat kita juga ya sebab ya kita tahu ya kovid ini eh ketika kita keluar tidak hati-hati tidak menjaga kesehatan maka orang-orang yang kita cintai di rumah masing-masing itu akan sangat berpotensi juga terkena ya kita nggak mau dong ya orang-orang yang ada di rumah kita tertular ya karena kita yang ceroboh gitu ya sehingga lagi-lagi apa yang sudah disampaikan ya baik dari pemerintah maupun dari sumber-sumber informasi yang telah kita akses itu kita amalkan betul kita jalankan betul dengan disiplin nah jadi itu kaitannya dengan kovid ini dan berikutnya ya tentu karena kami sebagai pemuda Muhammadiyah gitu ya juga punya harapan kepada seluruh pemirsa ayo kenal kami lebih dekat ya jadi kami punya banyak juga ya selain tadi Jurnal TV sudah memperkenalkan channelnya jadi kita juga punya ada Instagram kami promosi ini promosi ini siap 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 searching aja pemuda Muhammadiyah dalam tengah langsung namanya nama lengkapnya saya saya kurang hafal pasnya tapi kita sudah ada ya kita juga sudah sudah bikin kemudian apa di Facebook juga sudah ada jadi lengkap lah jadi kalau mau kenal lebih-lebih dekat dan saya kira dengan dengan kesempatan yang luar biasa ini bisa menyapa seluruh yang ada di rumah ya pemirsa yang ada di rumah untuk banyak saya kira tadi obrolan kita ini insya Allah punya punya banyak pesan-pesan positif ya dan saya kira tadi sudah didengarkan masing-masing ya sudah di perhatikan juga dan harapannya bisa diamalkan oleh kita semua saya kira itu oke oke terima kasih ini sekali lagi tips salam semoga Pak ketuanya juga tetap sehat ya amin karena kemarin itu saya telepon beliau ya tidak sempat katanya gitu kan ya saya kira nanti bisa Mas Alexis diundang ya nanti saya akan utuskan kan katanya saya akan ada wakilkan dari sini karena saya lagi ada urusan ya oke lah Bang terima kasih gitu kan sudah ada perwakilan dari ketua atau kepemudaan dari Muhammadiyah sudah datang di jurnal TV ya sama-sama oke waduh sebenarnya nggak mau akhir gitu kayak pengen asik hahaha gitu ya kan aduh lah Umira karena kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini itu tadi pesan yang sampai disampaikan itu dari ketua kepengurusan ya ketua kepengurusan bidang pendidikan dan kaderisasi kaderisasi itu sangat semoga kita hidup sehat ya tetapi sehat jauhlah dari segala virus ini dan semoga virus ini akan sempat berlalu supaya kita akan kembali lagi bersilah turahmi ya kan apalagi bentar lagi bulan Ramadhan ya kan Bang iya betul semoga kita tetap jaga kesehatannya stay at home yang suka bergosip-gosip itu jangan dulu gitu ya kan kita main online aja ya kan tetap di rumah jaga kesehatannya ikuti himbawan dari pemerintah dan apa yang sudah disampaikan oleh ketua ini semoga akan menjadi pembelajaran untuk semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari iya oke oke lah pengirsa mewakili kerabat tugas yang bertugas pada malam hari ini saya Kang Alexis dan saya Nofrinda alias Nono pamit undur diri di hadapan kalian semua oke Jurnal TV One City One TV bye-bye One One Sub indo by broth3rmax